Jalan Transpapua jadi sebuah gambaran komitmen pemerintah berada pembangunan infrastruktur. Betapa sangat sulitnya, sangat sulit medan yang ada di sini, sangat berat. Membelah belantara, naik gunung yang sangat tinggi, inilah medan berat yang dialami baik oleh Kementerian PU maupun oleh TNI yang bersama-sama membangun jalan di Transpapua ini. Terima kasih telah menonton Pintuas ini dari sejak bulan April 2017, jadi sudah sekitar 9 bulan. Kami memulai pekerjaan ini dari tahap survei awal. Jadi kami datang pada awal bulan April 2017 bersama tim sebanyak 12 orang dari Jakarta. Dan pada akhir bulan April kami melaksanakan survei dari distrik Paro menuju ke arah Yuguru sepanjang 31 km. Kemudian kami lanjutkan ke Kalisimal sepanjang 11 km, jadi total 42 km. Survei ini kami lakukan dengan berjalan kaki, melihat kondisi awal ruas jalan yang akan kami buat, mulai dari Paro sampai dengan Kalisimal, selama 12 hari berjalan kaki. Selama perjalanan survei ini tentunya banyak yang kami temui. Kami temui baik itu kampung yang benar-benar terisolir maupun ruas jalan yang memang sulit untuk dikerjakan. Ada tiga kampung yang kami temui, di mana kampung itu benar-benar tidak ada akses daratnya. Dia hanya akses jalan kaki maupun akses udara pun dengan helikopter. Ada namanya kampung Paro Tengah, kampung Belesemi, dan kampung Yuguru. Informasi yang kita dapat bahwa wilayah itu adalah wilayah OPM, di mana mereka berbasis di situ. Artinya akan ada ancaman yang membahayakan kami, keselamatan kami. Karena memang wilayah situ ada resistensi terhadap kehadiran TNI. Jadi TNI tidak harang masuk darah-darah situ. Apalagi ada tujuan-tujuan tertentu untuk mencari senjata mereka, menangkap mereka. Itu sangat ditentang oleh mereka. Kita datang ke situ dengan tujuan berbeda, dengan tujuan ingin membangun. Tetapi respon mereka sama dengan TNI yang lain. Sehingga kami harus melaksanakan pendekatan dulu. Kami harus mempelajari dulu isinya apa. Sehingga yang seharusnya jadi ancaman itu tidak menjadi ancaman selama kami melaksanakan pendekatan. Tentunya kami berusaha untuk mencari tahu apa sih yang mereka butuhkan. Karena memang tidak sekedar kita membuat jalan di sini. Tapi kita berusaha menyadarkan bagaimana mereka. Setelah dibuat jalan, bahwa mereka juga bagian dari kita, mereka saudara kita. Mereka juga NKRI sehingga sama-sama perlakuannya dengan yang lain. Pendekatan, walaupun tidak mudah, artinya kita memberikan pemahaman. Apakah mereka akan hidup dengan pola seperti itu terus? Atau mengikuti hasil pembangunan? Nah, itu yang kami jelaskan kepada mereka. Kami jelaskan, kami beri gambaran dengan wilayah-wilayah lain. Contohnya wilayah Timika, wilayah Kenyam, wilayah Wamena. Di sana jalan dibuka, diperkas, sehingga akses ke daerah mereka itu lancar. Dan yang paling mereka sukai adalah mereka bisa membawa hasil bumi mereka ke kota dengan cepat. Sehingga bisa dijual di kota. Karena memang sebelumnya mereka jalan kaki berada di ke Kenyam. Membanyakan, pengen jual di pasar Kenyam itu bisa sampai 3-4 hari. Hasilnya pun tidak seberapa. Bisa rusak di jalan. Nah, dengan adanya jalan ini mereka mulai berpikir, berarti saya bisa membawa jualan saya ke kota dalam waktu cepat. Langsung laku, bisa membalik lagi, membawa lagi, dan lebih lancar. Itu yang paling mereka rasakan. Yang kedua, kami sampaikan bahwa kalau seandainya jalan ini jadi, anak cucu mereka tidak seperti mereka. Mereka bisa sekolah di kota, bisa bersosialisasi di kota, bisa lebih pintar, bisa merasakan hidup seperti masyarakat lainnya di kota. Itu mereka sangat menyadari, sangat menyenangi hal itu. Sehingga lambat lawan kita diizinkan. Yang paling sulit adalah kondisi medan yang benar-benar ekstrim. Jadi, kami benar-benar menembus hutan belantara yang boleh dipilih, yang belum pernah diinjak. Jadi, kami harus menembus hutan yang belum diinjak, kami harus mencari jalan baru, sehingga satu hari yang seharusnya bisa berjalan 4 kilo, kadang-kadang kita hanya 2 kilo. Karena memang terlalu padat pohon ini, terlalu rapat. Sehingga kami benar-benar mencari jalan dari nol. Itu yang tergenda, kendala yang paling signifikan kami, tidak ada pilih lapangan. Setelah survei, kami membuat desain konstruksi jalan yang akan dibuat dengan Kementerian PUPR. Kami buat gambar desain bersama, rencanakan bersama, setelah satu suara dengan Kementerian PUPR, baru kami mulai bekerja di lapangan. Kami memulai pembukaan jalan itu awal bulan, atau pertengahan bulan November. Setelah kami 3 hari, kami membuat camp dulu tentunya, akomodasi di sini, merencanakan. Setelah camp jadi, alat siap, BPM kami tidak terlalu ke sini, logistik siap, baru kami mulai kerja dari TNOL. Penurunan tanjakan dulu, jalannya sudah ada, yang rusak kami berperbaiki, kami turunkan tanjakannya, sehingga layaknya dilewati oleh kendaraan. Sampai dengan pekerjaan tanjakan ini selesai, sekitar 10 kilo, baru kami loncat ke titik selanjutnya, untuk pekerjaan pembukaan yang dari nol, pembukaan jalan itu, atau dari hutan kami buka, menuju ke parok. Pembangunan tugas yang pertama, untuk tim kami yang dari seni, tentunya itu yang pekerjaan konstruksi, teknis kerjaan jalan, mulai dari operator alat berat, kemudian desainer, atau pembuat desain konstruksi jalan, kemudian ada pengawas, kemudian ada operator dump truck, itu yang dari seninya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Pada saat kami bekerja, kendala itu tentunya akan bertambah Yang paling kami rasakan ada tiga Yang pertama tentunya adalah kondisi geografis, daerah yang terisolir Kami memerlukan waktu beberapa hari untuk memobilisasi alat maupun drop logistik ke daerah sini Kemudian pekerjaan kami juga di hutan gunung Yang tentunya lebih sulit dari pekerjaan di tempat datar Kita membutuhkan alat yang banyak, membutuhkan operator yang memang betul-betul mahir di daerah hutan gunung Sehingga kendala itu bisa kami atasi Terima kasih telah menonton Kami juga ternyata mendapat gangguan dari kelompok yang tidak sepaham dengan kita Atau kelompok separatis bernyata Awal-awal kami bekerja, hampir tiap hari kami diganggu Dengan suara-suara tembakan yang dari orang tidak dikenal Kami juga melaksanakan perlawanan tentunya biar kita tidak terancam Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, dua minggu Suara itu terus terdengar Artinya kan kami merasa tidak aman Kami melaksanakan pengendapan Di titik-titik yang kami anggap rawan dan menjadi pelintasan mereka Pada saat kami mengendap itu Ternyata kami melihat ada orang yang Naruh surat di tengah jalan Dikasih amplok Yang kami duga itu kelompok mereka Pada saat kejadian surat itu Tepatnya Rabu Tiga bulan yang lalu Jonder yang Mengantar personil ke Kalimin Di Hadang Atau Purpa dengan pasukan TPN atau OPM Kemudian Pada saat itu Jondernya belum bisa berani kembali Nanti Perintah dari Komandan Batalion Mengamankan Jalan untuk melaksanakan Penyisiran Pada hari Kamisnya Besok harinya Pada saat kami melaksanakan penyisiran Kami Bagi sektor Kemudian Dari kejauhan kami melihat ada Satu orang Tapi tidak menggunakan senjata Tapi membawa sepucuk Surat Yang dilihat oleh Sniper dari atas ketinggian Kemudian Dilaporkan ke saya Ke Dantot dan Timpam Kemudian kita laksanakan penyisiran Pada saat malam Pada saat kami melihat Pada saat kami melihat Pada saat kami melihat Sniper dari atas ketinggian Pada saat kami melihat Madol Kami menyisir dari ketinggian sampai ke kanan kiri sektor Kemudian maju ke depan sekitar 300 meter Dan mengamankan kanan kiri jalan Kemudian mengambil surat Terus saya membaca suratnya disitu Artinya dari pimpinan OPM jangan melaksanakan Atau melaksanakan operasi yang mengganggu masyarakat Kemudian catatan yang paling penting Silahkan melanjutkan kegiatan Jadi sampai saat ini kita tidak pernah ada lagi gangguan dari pihak OPM Penyisirannya kurang lebih satu jam Satu jam Sampai benar-benar aman Untuk timpam tidak ada kata medan terberat Yang penting kita mau berusaha Kita mau mengerjakan naik ikhlas Pasti semuanya menjadi mudah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jalan ini senang Juga daerah perkotaan sangat jauh Roda perekonomian bisa dikatakan nol Sehingga harapan kami jalan ini bisa digunakan oleh mereka Sehingga kampung-kampung mereka itu Dari sisi ekonomi, pendidikan, kesehatan ini bisa setara dengan daerah lain Lebih maju Boleh mungkin orang tuanya tidak merasakan Tapi anak cucunya nanti bisa merasakan Bahwa jalan ini memang dibutuhkan mereka Untuk membuat atau membawa kemajuan untuk daerah mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!